Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahalkan nama saya Ilham Agung Setria Palung Saya dari kelas 3D, NIM E1E 2019-153 Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusantara Barat tentang pendidikan era abad 21 Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang perumusan masalah Yang pertama bagaimana kinerja pembangunan perencanaan di SD di Nusantara Barat Kemudian perumusan masalah yang kedua yakni bagaimana kesiapan menghadapi perencanaan pendidikan era abad 21 ini Pembahasannya, yang pertama kinerja pembangunan perencanaan pendidikan di Nusantara Barat Penduduk usia masuk sekolah digunakan untuk tingkat SD karena SD adalah melayani penduduk usia masuk sekolah sekitar umur 6-7 tahun Kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Nusantara Barat akan diurahkan berdasarkan misi pendidikan dan kebudayaan yaitu M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada Rensra Kemendikbud tahun 2015-2019 Namun ketika kita melihat data masih banyak anak usia sekolah jenjang SD masih banyak yang belum bersekolah walaupun jumlah sekolah dasar sudah mencapai 4.018 sekolah akan tetapi ternyata belum mencukupi untuk menampung siswa yang mau bersekolah di jenjang SD Untuk meningkatkan kerenjaya pendidikan Provinsi Nusantara Barat maka hendaknya pemerintah daerah Provinsi perlu adanya pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat olahraga, dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitas serana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar-mengajar Kelayakan guru di jenjang sekolah dasar yang perlu ditingkatkan dengan dilakukannya banyak pelatihan guru dan memberikan beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan termasuk di dalamnya pendaya gunaan data merasa perlu melakukan suatu kajian tentang kinerja pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kemudian yang kedua perumasan masalah mengenai kesiapan menghadapi perencanaan pendidikan di era abad 21 Perkembangan pendidikan anak yang ditandai oleh peningkatan kualitas pendidikan sangat penting artinya dalam menutaskan wajib belajar Dalam wajib belajar diupayakan bagi setiap anak usia sekolah untuk menempuh tingkat pendidikan dasar secara tuntas Dengan melalui jenjang pendidikan tersebut diharapkan anak usia sekolah pendidikan dasar yang merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing terhadap sumber daya dari negara lain Salah satu upaya dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermutu adalah dengan meminimalkan jumlah anak putus sekolah karena jumlah putus sekolah akan dapat menghambat keberlanjutan siswa dalam meningkatkan jenjang pendidikannya Gambar umum pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan data pokok pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan hal yang dilihat tersebut terlihat bahwa siswa SD merupakan jumlah terbesar yaitu 59,72% dengan menggunakan asumsi bahwa rasio ruang kelas adalah 1 maka terlihat bahwa untuk jenjang SD masih membutuhkan tambahan ruang kelas karena rasio ruang kelas masih lebih dari 1 berdasarkan dari data pusat statistik pendidikan dan keberdayaan kemenikbud pada tahun 2011 APK jenjang SD sebesar 107,99% indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat penduduk indikator yang menyusun nilai kinerja pendidikan pada akses yang merata ada lima indikator angka partifikasi murni angka partifikasi kasar, tingkat pelayanan sekolah angka masukan murni, angka melanjutkan, dan satuan biaya akan tetapi dalam pembahasan ini indikator satuan biaya tidak dihuraikan karena data tidak tersedia kemudian akreditas sekolah akreditas bersekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah dengan adanya hasil akreditas dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Penyelenggara Sekolah guna kepentingan peningkatan mutu sekolah sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar belum berakreditasi A atau B untuk jenjang sekolah dasar untuk jenjang sekolah dasar hanya 32,45% sekolah yang berakreditasi A atau B pada saat yang sama jumlah anak yang sedikit membuka peluang perempuan untuk masuk ke pasar kerja yang akan meningkatkan produktivitas keluarga dari struktur penduduk yang ada rasio ketergantungan ini mulai menurun sejak tahun 1990 dan puncaknya akan dicapai sekitar tahun 2020 dimana rasio ketergantungan ini ada pada angka terendaya yaitu 4,3,7 angka ini akan mulai naik dengan cepat pada tahun-tahun setelah tahun 2030 dengan makin bertambahnya penduduk lansia akibat makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia karena makin tinggi tingkat kesejahteraan mereka yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja di tahun 2020 sampai 2030 kalaupun lapangan pekerjaan tersedia mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional pertanyaan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena tidak kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam ataupun luar negeri kemudian yang terakhir mengenai kesimpulan kesimpulannya ya ini oleh karena itu dalam perencanaan pendidikan perlu halnya bagaimana kinerja pembelajaran berjalan untuk mengataui bahwa setiap perencanaan pendidikan tujuan untuk dilaksanan dan mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa dan siap tidak siapnya apapun itu perencanaan pendidikan daerah APA 21 ini bagaimanapun bentuknya dan kita harus siap mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi perencanaan pendidikan pada abad pada abad 21 ini apabila ada kesalahan mohon dimaafkan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh